Hi guys, welcome back to my youtube channel Semoga video aku bisa menghibur kalian selama bulan puasa Anak-anak, ibu ingetkan sekali lagi Dilarang ketawa di jam 8 pagi hingga 4 sore Mengerti kalian? Tapi bu, kenapa gak boleh? Itu karena sekalinya kamu tertawa, Pian Kamu akan koma dan tidak bangun selamanya Ih, kok, kok bisa gitu sih, ibu? Soal itu ibu juga kurang tau sih Hanya saja sudah banyak korbannya di sekolah ini Weh nada, yang dibilang sama butet tadi itu beneran gak sih? Bener, dulu kembaran gue namanya Jordan juga jadi korbannya Dia gak sengaja tertawa di pelajaran Pak Oto dan langsung koma dalam 2 detik Anjir, tapi kalau sekolah ini kagak boleh tertawa, kenapa gurunya malah ngelawat, jir? Nah itu gue juga gak tau, mungkin dia mau murid-murid di sini koma kali? Wah, teguh lu gira, sumpah gue juga gak sabar mau masuk ke kelasnya Eh, saran gue sih, Yan, anak baru kayak lu jangan cari gara-gara deh Lagian, kenapa sih lu pindah ke sekolah aneh ini? Weh, kalau gue pindah ke sini karena nama sekolahnya unik sih, sekolah tertawa Tapi justru gue kaget pas masuk, tertak di sekolah ini sama sekali, gak boleh ketawa Well, nasi udah jadi bubur ya, lu mau pindah sekolah juga udah gak bisa, coy Jadi ya, nikmati aja keanehan sekolah ini Kenapa gak bisa? Kalau gue mau pindah mah, gue tinggal pindah besok Gak bisa, orang dulu ada anak-orang kaya yang gak suka sama keadaan sekolah ini Dan langsung pindah, tapi besokannya udah malah koma Hah? Apa jangan-jangan ada yang naro kutukan lagi di sekolah ini? Yuk deh, mau pesen apa? Udah pada ngantri itu di belakang sana Ah, iya maaf bu, ini kenapa menu makanannya pada ada muka orangnya semua sih bu? Oh, itu raturan dari sekolah ini nak dan cepetan deh ordernya, menghalangi rezeki ibu kamu ya Oh gitu, yaudah saya pesen ke cuara bus satu deh bu Permisi bu, apa bener ini pusat bantuan yang udah berdiri selama 800 tahun? Iya bener nak, ada apa ya? Ah, ini ibu, ibu tau gak ya soal sekolah tertawa yang ada di gangbang kayak itu? Oh, sekolah terkutuk itu ya? Yang kalau mulutnya tertawa langsung koma selamanya, bener bukan ya? Sekolah terkutuk? Tapi iya bu, bener itu sekolahnya Apa, dari dulu emang sekolahnya begitu ya bu? Kagak boleh tertawa mulut-mulutnya Hmm, enggak sih, cuma 3 tahun yang lalu ada anak orang kaya yang gak punya temen Dan kayaknya dia dijadiin bahan ejekan dari sana Jadinya mungkin dia minta tolong ke dukun buat kutuk sekolah itu Enggak, masuk akal anjir Ya, kalau menurut kamu gak masuk akal, coba aja kamu samperin salah satu korbannya nih Tapi ya, mungkin gak bisa bantu banyak Karena dia juga udah koma selamanya Hmm, Jordan? Jordan bukannya nama kembarannya sih Nada ya? Nada, nah ini dia Eh, bego banget sumpah murid-murid yang percaya sama aturan gak boleh ketawa di sekolah ini Tapi seriusan Nada, lu bilang aturan itu bohongan Tapi kenapa kembaran lu Jordan bisa sampe koma abis ketawa dan beberapa murid sekolah ini juga Well, ini rahasia ya Tapi, semua murid itu gue bayar buat acting koma Aslinya, mereka gak ada satupun, co, yang koma Apa? Tapi, semua murid itu gue bayar buat acting koma Aslinya, mereka gak ada satupun, co, yang koma Apa? Anjir, gila juga lu ternyata Terus, kalau Jordan kembaran lu, kenapa dia bisa koma? Hei, lu ini banyak nanya ya Hei, gak apa-apa dong, kan kita besti Lu aja ngasih tau gue rahasia kutukan sekolah ini barusan Bacot lu, gue kasih tau lu karena lu korban selanjutnya Anjir Siapa di sana? Sumpah dia gak boleh tau gue di sini Gila, 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 si Nada psikopat, anjir Pian, kemana kamu pas si Dina jatuh dari lantai 10, hah? Eh, kok ibu tiba-tiba nanyain saya begitu sih? Soalnya si Nada bilang, dia liat kamu dorong si Dina dari lantai 10 barusan, Pian Loh, justru saya yang liat si Nada dorong Dina, bu, dari lantai 10 Aduh, kalau kalian saling nuduh begini, ya gak bakal kelar itu masalahnya Yaudah, gimana kalau kita bawa kasus ini ke kantor polisi aja, bu? Saya yakin saya tidak bersalah, kok Silahkan saja kalau mau dibawa ke polisi Saya juga yakin saya tidak bersalah, kok Apa? Ayo, Pian, ikut ibu ke kantor guru sekarang juga Ayo, oh Bu, saya berani sumpah, bu, kalau bukan saya yang dorong si Dina Ibu tahu kok, Pian, tapi kamu gak akan bisa lawan si Nada Emangnya kamu punya duit buat sewa pengacara nanti? Saya juga punya duit kok, bu Tabungan saya dari SD, bisa saya pakai Pian, yang harus kamu tahu lawan kamu itu si Nada Anak orang terkaya di dunia ini Mending kamu ngaku deh kalau kamu yang dorong Dan ibu minta keluarganya Dina buat selesaikan secara kekeluargaan Jadi kan kamu juga aman ya, Pian? Apa? Kematian seseorang diselesaikan hanya dengan kekeluargaan? Ibu gila Ibu gak gila, Pian Tapi emang itu cara satu-satunya ibu buat ngelindungin kamu Cara satu-satunya untuk ngelindungin saya Atau ngelindungin sama baik sekolah ini Udah ibu tenang aja Saya bisa bikin si Nada ngaku perbuatan dia mendorong Dina dari rantai 10 Sekaligus hoax yang disebarin di sekolah ini soal tertawa, pasti koma gitu loh Apa? Hoax? Emangnya itu gak beneran? Loh, saya kira ibu tahu Yaudah kalau gitu saya cabut dulu ya, bu Eh, tunggu dulu Pian Ini alamat kembarannya si Nada yang kamu minta Halo, makasih Sumpah gue kira bakal susah coy buat dapetin alamannya si Jordan Woy, woy, bener gak sih rumornya kalau dia yang dorong si Dina dari lantai 10? Iya, si Nada saksi matanya Ya ampun ngeri banget, anjir anak baru itu Duh, cepet-cepet deh 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 keluar dari sekolah ini Yang ada bikin sekolah ini jadi makin suram, sial Setuju, jir? Cih, pinter banget itu ya si Nada Langsung nyebarin rumor gak bener soal gue Lihat aja dia nanti Gila, jauh banget, sial Oke, kalau menurut info dari ibu Ted ya Si Jordan alamatnya sih disini Tapi masa iya sih dia tinggal di rumah yang kayak hutan begini? Apa jangan-jangan keluarganya ngebiarin dia metong lagi disini? Kan dia dinyatakan koma selamanya ya? Dek, kamu cari pemuda yang tinggal di rumah itu ya? Dia lagi pergi Eh, pergi bu? Bukannya pemuda yang ada disini lagi koma? Koma? Kamu ini ngomong apaan sih? Dia satu-satunya pemuda yang sehat, ganteng dan wow bodi ya cakep abis Sih, bukannya pemuda yang ada disini lagi koma? Koma? Kamu ini ngomong apaan sih? Dia satu-satunya pemuda yang sehat, ganteng dan wow bodi ya cakep abis Sih, ini ibu-ibu kayaknya halu deh Nah itu dia, nak Jordan Akhirnya ada gadis yang nyariin kamu kesini nih Wow, ternyata ibu itu gak halu dong Anjir, ini bukan mimpi dong Maaf, ada perlu apa ya lu cari gue? Lu, lu beneran Jordan kembarannya si Nada kan? Hello, lu kembarannya si Nada yang dikabarin koma selamanya itu kan? Ya lebih baik kita bicarakan ini di dalam saja, tidak etis berbicara disini Dih, sorry ya, walaupun lu gantengnya minta ampun nih Gua masih gak percaya sama lu, mana tau lu sama lagi berbahayanya kayak si Nada Berbahaya? Nada berbahaya? Bukannya dia dianggap seperti bidadari di sekolah? Well, awalnya juga gue mikir gitu sih, sampe gue liat dia bunuh oi Ayo kita masuk sekarang juga By the way, makasih ya bu, udah temenin pacar saya dari tadi Oh dia pacar kamu? Pak, pacar? Udah yuk sayang, kita masuk Ih, ibu iri deh sama kalian Coba aja ibu masih muda, pasti ibu udah pacarin kamu, cowok ganteng Ya ampun, ganjen banget Weh, maksud lu apa-apaan tadi? Si Nada bunuh seseorang, siapa? Temen kelasnya, namanya Dina Dan dia dorong si Dina itu dari lantai 10 Plus gue ini saksi matanya Tapi karena dia ngelapor duluan, gue malah jadi tersangka, coy Duh sumpah, lu gak seharusnya datang kesini, jir Gue udah gak mau tau apapun lagi soal kembaran gue Masa? Padahal gue kesini tuh buat cari tau kabar kenapa lu bisa sampe koma selamanya Dan ternyata lu sehat-sehat aja gitu Soal itu, gue terpaksa pura-pura koma biar orang tua gue selamat Maksud lu, emangnya si Nada bakal ngelukai orang tua lu? Bukannya bakal Tapi dia udah pernah, bahkan sampe mereka berdua masuk rumah sakit Dulu, di sekolah, si Nada selalu jadi bahan bercandaan temen-temen Karena ya, dia sering gak sengaja nginjak Pasti setiap hari ada aja sekali keinjek Dan ya, semua orang jadi hobi ngetahuin dia Lalu suatu hari, dia pulang nangis-nangis Ngancam mau bunuh papa mama kalo mereka gak mau ikutin kemauan dia Gue gak tau dia dapet ide itu dari mana Sampai-sampai kepikiran bikin rumor biar gak ada satupun orang yang berani ketawa Gue, gue tau tuh soal itu Yang katanya kalo tertawa lu bakal langsung koma, ya kan? Iya, dan gue yang disuruh jadi korban pertama dari rumor itu Nada pengen semua orang yang dulu ngetawain dia Jadi takut buat tertawa lagi Well, gue bisa bilangnya berhasil sih Semua murid sekaligus guru-guru di sekolah itu percaya loh Sama kutukan yang dibuat sama Nada Dan gak ada yang ketawa sampai hari ini Tapi ya gimana enggak sih orang si Nada aja Gak sampe rela-rela bayar orang pura-pura koma ya kan? Pastilah, gue yakin juga guru-guru sama murid disana gak mau ambil resiko Dan satu lagi, gue tau lu lagi ngerekam semua pembicaraan kita kan? Nih? Mau lu apain itu rekamannya? Karena gue yakin lapor polisi gak akan diproses gitu loh Well, mungkin aja bakal gue sebar di internet Tapi ya gue butuh persetujuan lu Persetujuan gue? Iya, lu mau gak adek lu yang sinting itu dihukum seberat-beratnya? Well, kalo lu gak mau sih paling gue simpan aja ini rekaman Dan ya semua orang di sekolah itu mungkin bakal metong perlahan-lahan Dan hidup lu bakal selamanya nih Pura-pura koma di hutan Surami nih Mau lu emang ya? Gue mau nada dihukum seberat-beratnya Kalo gitu ayo kita viralin dia Ayay, Kapten Weh, maafin kita ya Yan udah nuduh lu pembunuhnya si Dina Santai aja, gue gak pernah masukin ke hati kok omongan lu pada Oke, by the way, kita udah boleh ketawa ini Yan Ya dicoba aja sih, tapi ya resiko tanggung masing-masing Heh, biar, jangan bikin mereka makin bingung Bawah lu Jordan, by the way ya Kalian gak bisa pada ketawa Dari awal juga kalian bisa ketawa kok Kan aturan or kutukan itu cuma hoax ya Yang dibikin sama nada Guys, cuman disini nih mandi tuh ada timernya Jadi tuh kemarin sebelum aku ke Jepang Aku ada transit di Taiwan selama 12 jaman Dan daripada gabut kita selesai shower rumah aja dan mandi Kebetulan disini ada air panasnya guys Cuman ada timernya Tapi keren loh, ada hair dryer juga Ada kaca, pokoknya lengkap deh semuanya Even sampo sabun aja disediain loh Untuk jatah pemakaian kamar mandinya Satu orang dapat 15 menit Dan kalau kalian capek terus pengen rebahan Bisa nih rebahan disini Untuk lokasinya juga gak terlalu jauh dari shower room Tapi kalian coba tanya-tanya deh, aku lupa Kemarin pas aku datang sepi Dan ini kakinya bisa dinaikin ya Jadi kayak bisa selonjoran begitu Jadi ya gak perlu sale hotel lagi deh Kalau transit di Taiwan When I take your picture I take good-good When you take my picture like rubbish Like trash Like trash